Halo guys, kembali lagi bersama gue, saya Danquad Gue kali ini mau ngebahas soal challenge di bagian Estream Challenge guys Yaitu Estream Challenge Estream Challenge bisa kamu akses di jam 11 siang sampai jam 4 pagi ya Oke, di Estream Challenge ini kamu bisa mendapatkan pecahan Hero SR dan SSR guys Tapi saya sarankan ambil yang SSR saja guys Jadi SSR lebih worth Oke Di tiap harinya akan berbeda-beda hero-nya Beda kan? Hari-hari minggu beda Oke, saya akan coba SSR yang ini ya Tantang Dan join guys, cepat join Oke Setelah itu kamu klik king disini ya King Disini kamu pilih hero yang ingin kamu dapatkan charge-nya atau pecahan hero-nya guys Saya sarankan ambil hero-hero yang hendak kamu build Terutama SSR hero guys Jangan kamu ambil SSR hero karena gak terlalu worth ya Jadi ambillah yang SSR kayak ini Tatsumaki atau Terrible Tornado Atomic Samurai Atau Subterranean King Atau Deep Seek King Atau Tanktop Master Atau Puri-Puri Prisoner Tapi saya ingin memilih ini ya Tatsumaki Oke, kita berangkat killing ya Ini sangat mudah guys Kalau ada banyak gini Pasti menang lah Tuh, pasti menang Karena gampang sekali ya Disini ada kesempatan kita mendapatkan hero yang kita pakai guys Yaitu Tatsumaki Saya pakai Tatsumaki Ada kesempatan 50% Untuk mendapatkan hero yang kita gunakan di Extreme Challenge ini ya Ini 100% bakal dapat Super Alloy Black Booster ya 100% pasti drop ini Ini kemungkinan hanya 50% bakal dapat ini Ya, tantang lagi ya Sampai 3 kali Ya, skip lagi Pasti menang lah Oke, kita buka Kok cuma 3? Ya, kan saya bilang tadi Hero yang kita gunakan Itu ada kemungkinan 50% dapat Shard-nya guys Jadi 50% gak dapat Oke, kalau ini 100% pasti dapat Ya, percobaan ketiga ya Yang terakhir Ya, skip aja Biar gak alami Oke, victory Kita buka Oke Gagal untuk mendapatkan Shard-nya Sumaki Jadi hanya mendapatkan 3 hadiah Oke, sekian C番-nya